Nah, kalau ini Mbak Aji, asli real dan tanpa rekaya saya, beliau menikmati. Al-Fatihah Sahabat, baik pada kesempatan pagi hari ini yang cerah, insyaAllah kita akan melakukan ekspedisi ke Gua Ciwadon. Suasadanya, Alhamdulillah, ini cerah. Amin, amin. Dan ini kondisinya di Gua Ciwadon ini terbatas ya, hanya sampai sore hari. Jadi kita ekspedisinya kita lakukan pagi hari ini sampai sore hari, insyaAllah begitu ya. Kita akan menguak sesuatu yang ada di sana ya, baik dari sisi geibiyahnya ataupun zuhiriyahnya ya. Sekaligus kita akan tadabur alam. Terus ikuti jejak petualangan Jabarogo. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam jejak Jabarogo. Ya, sahabat jejak Jabarogo. Alhamdulillah, wasyukurlillah nih. Berada di samping dengan saya, Mbak Haji Komar Geni, guru besar Pak Dikokan Jabarogo yang udah ganteng hari ini ya. MasyaAllah, ini beserta family semua, ini Pendekar Junior hadir. Ada yang Abiseka juga nih, ikut. Ya, MasyaAllah. Kita akan eksplor ekspedisi ke Gua Ciwadon yang letaknya ada di daerah Jonggol ya, Mbak ya? Iya, Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Terus ikuti petualangan kita. Terus ikuti petualangan kita. Dan, sahabat, kurang lebih 10 menit lagi kita mau sampai ini ke Gua Ciwadon ya. Dan, masih di dalam perjalanan juga ini sudah banyak semputan yang hadir rupanya nih. Ini, konon, gua ini tempatnya sakral banget. Angker dan wingit ya, Mbak ya? Pokoknya ikuti terus, jangan skip keseruan petualangan kita di Gua Ciwadon ya, sahabat. Ikuti terus petualangan kita. Ya, pemirsa, sahabat youtubers, alhamdulillah, wasyukurlillah, kita sudah sampai di destinasi Gua Ciwadon ini ya. Kita parkir dulu, ini letaknya, nanti kita turun ke bawah di sana ya. Ya, sahabat, alhamdulillah, wasyukurlillah, kita sudah sampai nih ya, di Gua Ciwadon. Nah, destinasi yang kita tuju, di kampung Gunung Letik, ini desa aja Cibodas, Jonggol, Bogor. Alhamdulillah, suasana sangat asri, juga sejuk ya. Nah, ini, Masya Allah, pembandangannya luar biasa indahnya. Itu, sebelah sana, kita ada posisi di atas. Ada posisi di atas. Untuk, nuansa mistisnya juga ini sudah mulai terasa semenjak kita tadi di mobil. Sambutan-sambutan dan juga kontemplasi sudah banyak perdatangan ya. Semakin terasa, artinya ini banyak pasukan-pasukan yang dominan menghampiri ini sosoknya perempuan ya. Begitu, sahabat. Baik, 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 baik. Ya, ini, sahabat. Jangan lupa ya. Percis ini di bawah pintu gua, ini pintu masuk, ini ada satu pohon besar yang sangat lunyat banget nih. Akarnya sampai naik ke atas semua ini. Kita sudah melakukan uluk salam tadi. Jangan lupa ya, kita berdoa dulu pembentengan, memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan mahluknya ya. Semoga kita ada dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alaikum. Ya, sahabat YouTube, penonton jejak jabah rogong. Nah, ini Alhamdulillah kita sudah ada di muka. Ini Masya Allah. Ditemukan Goa Ciwadon tahun 1947. Usianya sudah sangat lama sekali nih. Dua tahun setelah kemerdekaan negara Indonesia. Oleh Bapak Uyud Salim ya. Ini ternyata, Wallahualam, seperti apa di dalamnya, nanti kita akan eksplor. Apakah ini tempat memang dulu persembunyian di dalamnya, atau ini memang sudah terbentuk sedemikian rupa. Goa ini. Kita belum masuk, ini masih ada di dalam, masih ada di luar, di depan mukanya, percis pintu masuk. Pohonnya ini juga, ini menjadi saksi ya. Sudah umurnya, bahkan ratusan tahun mungkin ini. Pohon beringin? Beringin ya? Pohonnya beringin. Sebelum kita masuk, baiknya kita berdoa dulu. Memohon perlindungan kepada Allah ya. Terus ikuti petualangan kita. Kita akan masuk. Ada pawangnya depan. Ada pawangnya depan. Blan-blan, blan-blan. Dituntun itu. Blan-blan, blan-blan, blan-blan. Allah. Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini alami natural ya, sahabatnya. Cuma nah, disini udah dibangun. Ini untuk mukanya ini udah dibangun. Ada beberapa fondasi ya, untuk menahan, menopang. Pintu masuk gua ini ya. Ini sudah dibetulkan dan diperbaharui. Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah. Wallahu Akbar, walhamdulillah, 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 walhamdulillah. Nah, ini adalah sumber mata air ya. Ini dari atas ini, sumber mata airnya juga udah banyak. Ini yang mengalir ke bawah. Nah, kita lihat ada sumber mata air lagi apa di bawah. Seperti itu. Kita akan coba turun nih, sahabat, yuk. Ikut deh terus. Ibu, nggak turun? Nggak udah. Kenapa? Ngawal. Ngawal. Assalamualaikum. Lighting, lighting. Ini tangganya udah dibangun nih, bapak. Tuh, kade poik-poik. Luh. Masya Allah. Ini kita akan terus explore lebih bawah lagi ya, sahabat nih. Cuma ini jalanannya gelap ya. Kita butuh sedikit pencahayaan. Bayangnya, bamba. Apa ini? Aku situ mentok ya. Itu kesana bisa turun ke bawah tuh. Nggak bisa mentok. Oh, jurang. Untuk ke bawah disitu tuh. Itu sarang apa senter, coba itu? Ini sarang apa coba nih, sahabatnya? Senter mana sih? Yang di atas. Ini batu, batu mbak. Batu karang. Karang itu. Ini karang ini. Kita mau coba turun ke bawah dikit lagi ya. Kita ada di bawah disitu, mbak. Boleh. Ayo, sahabat. Uduh. Ini semakin bawah. Ini. Apa namanya? Banyak sarang kelelawar disitu. Di bawah itu. Subhanallah. Tuh. Ya. Ini orang ke bawah tembus tuh. Semakin tekan. Semakin tekan. Iya. Bismillah. Sahabat ya. Ini di dalam Agua. Tapi kita belum menemukan sumber. Nah. Allah. ya ini sahabatnya Masya Allah nih ternyata ini ada ratu seorang putri disini ya tapi badannya dia ratu, badannya ular ular ini kepalanya pakai mahkota ini disini nih tempatnya disini lokasinya itu kesana ke dalam lagi kita belum tau bisa akses kesana karena ini atasnya kalau lawar banget nih tuh, banyak bergelantungan disana, di atas ada mungkin salah satu sahabat yang mau turun kesana tiba daya, boleh ini coba ya mbak Haji Komargeni akan turun ke bawah nih explore nih, luar biasa sahabat ya buat sahabat-sahabat tercinta ini pengorbanan ke dalam iya banyak udah mulai udah mulai mulai oke oke ya jelas colong apa namanya Kang Dani ini buat pencahayaan ke bawah biar terlihat ini sahabat mbak akan coba turun ke bawah ya kita disarankannya tidak turun ini soalnya prajuritnya dari sana sudah banyak berdatangan bermunculan takut terjadi bentrokan ya karena benturan energi juga tidak menerima ya maksudnya mereka seperti ini mendengar sesuatu yang rame-rame seperti apa seperti itu ya tiba-tiba dari depan ini nih nah sekarang mbak sudah turun ke bawah nih itu aman ya mbak akan coba turun ke bawah sendiri ya itu kontemplasi melakukan komunikasi ya ke bawah dan kita menunggu disini ya sahabat nah saat ini kiaji kemaragani ini sedang melakukan kontemplasi kontak batin secara secara batin dengan imarul makan atau penghuni gaib tempat ini ya yang telah tadi kita sebutkan disini tadi ratunya juga sudah mengadang ya di belakangnya masya Allah para juridnya banyak banget jadi ini tempat ini sebetulnya ada dua unsur ya ada positif dan juga negatif menyesal ini tempat di bawah mbak haji ini soalnya ini pelalawar sudah banyak ribuan sudah bergantungan jadi takut juga terkena kotoran ya kotoran-kotoran kalau lawar seperti itu kita gak bisa eksplore lebih dalam lagi seperti ini selamat menikmati ya sahabat ini mbak haji sepertinya sedang menerima salah satu cendera mata tolong jangan turun terlalu jauh kameranya nah ini mbak haji asli real dan tanpa rekaya saya belum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati satu cendera mata energi ini tombak ya sahabat baik akan saya coba turun ke bawah bismillahirrahmanirrahim satu tombak ya nanti kita coba nih siapa dipegang dulu jangan jangan nah nah ini kamera ikut 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 bismillahirrahmanirrahim kris insyaallah ini sudah tua sekali ya kuningan dan kera ini sahabat kera oke ini diamankan dulu kebadan lighting lighting tolong boleh sama saya aja nah ini sahabat selamat menikmati kembali lagi nih ada tusuk konde sepertinya nih sahabat itu bismillahirrahmanirrahim kita ambil ini sahabat perhatikan sahabat ada masker ada masker ada masker baru masker tiga ada ada masker ini sahabat ya real tanpa rekayasa sahabat bahaji tertantang agak untuk masuk lebih dalam kita boleh ke sedikit kita lihat disana ada sumber mata air ini yuk sahabat kita coba masuk sedikit lebih dalam lagi disini ya bismillahirrahmanirrahim ini saya nemenin mbak Aji ini mbak ada dua tuh dinatang akan mbak iya dua satu dua oh banyak ternyata setiga enggak ada air itu dalamnya apa sih ternyata masih masih luas kok terang kok disana ada lampu kayak lampu terang banget penerang dalamnya ya dalamnya ya cukup jauh juga ada lampu tembak ke atas terdiri yang sarang lewat bawah tadi lewat bawah putus putus lewat bawah sini sahabat lewat lewat sini aduh 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 oke sahabat ini kita enggak menemukan jalan buat masuk ke sana ke dalamnya terjal banget soalnya jadi kita balik kanan dulu nih ke atas naik bisa kayaknya turunnya setapak-setapak itu kalau mau dicoba sini dulu aja disini sini sampai lagi suara berganti Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.